Pemirsa seorang pengendara motor di Tebing Tinggi Sumatera Utara malam tadi tewas setelah menabrak tiang penyangga rumah. Diduga korban memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mabuk minuman keras. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Ahmad Iyanik, Lurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Korban di Ketawi bernama Rohmadi, usia 30 tahun, warga Jalan Persatuan 2 Kelurahan Deblot, Sundoro, Kecamatan Padang Hilir. Menurut saksi mata, korban memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Namun karena tidak melihat motor yang datang dari arah berlawanan, korban menghindar hingga menabrak tiang penyangga rumah. Korban tewas ketika akibat luka parah di kepala. Anggota saat lantas Polres Tebing Tinggi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mayat korban ke Rumah Sakit Bayangkara dan mengamankan sepeda motor korban yang ringsak.